Kasus ini terjadi di kota kecil Nome, Alaska, Amerika Serikat, tahun 2003. Terletak di pantai barat Alaska, dikejutkan dengan ditemukannya jasad polos tanpa pakaian dari penduduk lokal Sonia Ivanov, yang berusia 19 tahun, ditemukan di pinggiran kota. Penduduk kota Nome saat itu lebih dari 3.000 jiwa, dan penduduknya saling mengenal. Penemuan itu membuat penduduk Nome bertanya-tanya karena mungkin pembunuhnya salah satu dari mereka. Sonia Dora Nijuk Ivanov lahir tanggal 13 April 1984 di Alaska. Dia adalah satu dari enam anak dari orang tuanya, dan termasuk penduduk asli yang bernama Inupiat, salah satu dari orang Eskimo. Setelah dia lulus SMA, Sonia melanjutkan ke perguruan tinggi. Setelah dia menghabiskan hidupnya di daerah beriklim keras, dia bermimpi untuk pindah ke Hawaii. Tapi Sonia butuh uang yang akan dia peroleh sendiri. Pada tahun 2002, Sonia meninggalkan kampung halamannya Unalakteh. Maaf ya kalau saya salah menyebutkan nama kotanya, di mana 600 orang pindah ke Nome. Di sana Sonia mendapatkan pekerjaan sebagai sekretaris di rumah sakit lokal. Sonia mulai menabung untuk perjalanan impiannya ke Hawaii. Pada musim gugur tahun 2003, Sonia seharusnya pergi ke Hawaii. Tapi semua rencananya hancur. Beberapa minggu sebelum dia pergi, setelah pindah ke Nome, Sonia tinggal satu kamar dengan temannya Tamir. Pada malam tanggal 10 Agustus tahun 2003, mereka pergi keluar untuk menemui teman-teman mereka yang lain. Sekitar jam satu malam, Sonia pulang ke rumah. Sementara Tamir dan teman-teman lainnya masih berkumpul lebih lama. Karena penduduk kota Nome saling mengenal satu sama lain, teman-teman Sonia tidak khawatir ketika Sonia berjalan kaki pulang. Namun ketika Tamir kembali ke rumahnya, dia tidak menemukan Sonia di kamarnya. Di pagi hari, Tamir mulai menelpon teman-temannya dan Sonia dan menanyakan keberadaan Sonia, tapi tidak ada yang tahu. Tamir berharap Sonia baik-baik saja. Tamir tidak melaporkan Sonia sudah hilang. Sampai tanggal 12 Agustus 2003 jam 5 lewat 16 sore, kira-kira 40 jam setelah Sonia menghilang. Tamir melaporkan kepada polisi, Sonia sudah hilang. Polisi melakukan penyelidikan dan memeriksa kamar Sonia. Mereka menemukan barang-barang berharga dan beberapa dokumen di sana. Polisi menyimpulkan gadis itu tidak mungkin meninggalkan kota ini. Pada tanggal 13 Agustus 2003, Pencarian dilakukan oleh polisi dan sukarelawan. Pada hari yang sama jam 8 lewat 30 menit pagi, salah satu tim pencari menemukan jasad Sonia di dekat lubang kerikil di pinggiran kota. Kantor syerif yang terdiri dari 8 orang, yaitu seorang kepala dan 7 petugas dengan posisi jabatan berbeda. Tapi mereka memiliki kesamaan, yaitu mereka tidak memiliki pengalaman dalam menyelidiki kejahatan. Menyadari ini, kepala polisi meminta polisi negara bagian untuk menolong. Sekelompok penyelidik dan tim forensik akan terbang dari kota Anchorage. Polisi setempat berupaya untuk menjaga TKP tetap utuh karena hujan akan turun. Mereka menutupi jasad itu dengan terpal. Banyak foto diambil untuk berjaga-jaga kalau hujan turun dan menghilangkan bukti. Pada tanggal 13 Agustus 2004, tim dari Anchorage tiba di TKP dan mulai bekerja. Tubuh Sonia dalam keadaan polos tanpa pakaian, kecuali kaos kaki di kaki kirinya. Tidak ditemukan barang pribadi korban. Tim forensik menemukan luka masuk peluru dari belakang kepala yang tersembunyi di bawah rambut. Setelah selesai, jasad itu dikirim untuk diautopsi. Selama pemeriksaan forensik ditentukan, penyebab kematian gadis itu adalah luka peluru di belakang kepala. Walaupun tubuhnya tanpa pakaian, tidak ada tanda-tanda Sonia pernah melakukan hubungan biologis sebelum kematiannya. Dan tidak ada luka pertahanan apapun. Peluru yang ditembakkan di kepalanya sudah dikeluarkan. Peluru itu ditembakkan dari jarak dekat. Kematiannya seperti dieksekusi. Sementara petugas dari Anchorage memeriksa bukti yang mereka terima. Polisi setempat memeriksa teman dan kolega Sonia, mencari tahu siapa yang ingin melukai Sonia. Teman dan koleganya mengatakan kalau Sonia tidak punya konflik dengan siapapun. Semakin lama waktu berlalu, semakin besar ketegangan di antara penduduk kota itu. Karena pembunuhnya mungkin orang yang dikenal dan masih berkeliaran. Pada tanggal 23 September 2003, enam minggu setelah kematian Sonia, sebuah mobil patroli polisi dengan nomor belakang 321 dicuri dari partiran kantor polisi lokal. Petugas Byron Redburn mengendarai mobil pribadinya keliling kota mencari mobil patroli yang dicuri. Dia melakukannya di malam hari dengan asumsi, jika mobil patroli itu dicuri oleh remaja untuk tujuan hiburan mereka, mungkin mereka akan menyalakan lampu berkedip dan akan terlihat dari jauh. Petugas Byron dalam mobil pribadinya menyetel walkie-talkie dengan frekuensi polisi. Pada jam 3 lewat 30 menit pagi, Byron mendengar koleganya, petugas Owen yang sedang bertugas malam itu meminta bantuan. Owen melaporkan, dia menemukan mobil polisi yang dicuri di dekat salah satu tambang, dan dia mencoba mendekatinya dan dia ditembaki. Petugas Byron datang ke sana dengan cepat untuk menyelamatkan. Ketika Byron tiba, dia menemukan Owen tidak terluka, dan penembak berhasil melarikan diri, dan meninggalkan mobil polisi yang dicuri dengan nomor 321. Beberapa polisi datang, dan TKP ditutup saat pajar. Helikopter terbang untuk mencari penembak itu. Namun pencarian tidak berhasil, penembak itu sudah kabur. Yang menarik, mobil polisi nomor 321. Kaca di sebelah pengemudi pecah. Dan itu cara pencuri itu masuk. Dan yang paling penting adalah amplop yang tergeletak di kursi penumpang. Di dalamnya ada kartu kerja Sonia, dengan nama dan foto Sonia, dengan surat ancaman yang berisi. Aku benci polisi, aku benci semua orang. Sonia hanya seorang di tempat yang salah, dan di waktu yang salah. Aku tidak mengenalnya, dan seperti yang kamu lihat, itu mudah bagi saya mencuri mobil polisi. Setiap kalian harus hati-hati. Saya perhatikan gerak gerikmu. Kamu tinggalkan aku sendirian, dan aku akan tinggalkan kalian sendirian. Si pencuri mobil patroli, ingin polisi berhenti menyelidikinya. Orang itu menyeratkan dia tidak terlibat dengan kematian Sonia. Tidak ada sidik jari, tidak ada DNA, dan tidak ada bukti di amplop surat itu. Warga di kota itu mulai curiga, bahkan kepada orang-orang terdekat. Surat yang ditemukan di dalam mobil polisi yang dicuri, terjadi tanggal 24 September 2003. Kita akan kembali pada malam ketika Sonia pulang sendirian. Pada jam 2 lewat 30 menit pagi, tanggal 11 Agustus 2003. Dua orang penduduk lokal, Florence Hebrose dan adiknya Dennett, sedang duduk di teras di rumah ibu mereka. Ketika mereka melihat seseorang berjalan melewati mereka di trotowar, Orang itu adalah Sonia. Dennett adalah senior di SMA dan mengenal Sonia. Karena mereka berdua berpartisipasi di pertandingan bola basket Liga Kota. Sonia melewati mereka hanya berjarak 5 meter dari mereka. Mereka saling menyapa, dan Sonia terus berjalan. Satu blok jauhnya, sebuah mobil berhenti di sebelah Sonia. Itu adalah mobil polisi. Kakak beradik itu melihat Sonia bersandar pada mobil ketika jendela samping penumpang mobil patroli itu diturunkan. Setelah itu Sonia membuka pintu dan duduk di dalam mobil. Setelah itu tidak ada yang melihat Sonia hidup. Pada tanggal 14 Agustus 2003, pejabat kota secara resmi menyatakan jasad yang ditemukan di dekat tambang adalah milik Sonia Ivanov. Florence yang berusia 32 tahun merasa dia harus melapor kepada polisi bahwa dia dan adiknya sudah melihat Sonia masuk ke dalam mobil polisi malam itu. Dia takut kalau dia mau menelpon kantor polisi, dia akan berbicara dengan pria yang sama yang telah mengemudikan mobil polisi pada malam kejadian. Florence takut dia dan adik perempuannya akan mengalami nasib yang sama dengan Sonia. Florence menyadari kalau si pelaku akan bebas dari hukuman jika Florence tidak melapor apa yang sudah terjadi. Florence menelpon polisi dan menceritakan semuanya. Selama tiga minggu, Florence berada dalam kecemasan karena tidak ada perkembangan yang terjadi. Tidak ada orang yang menghubunginya atau mewawancarainya dan meningkatkan ketidakpercayaan kepada polisi. Tiga minggu kemudian, salah satu penyidik yang terbang dari Anchorage yang menyelidiki kasus ini menemukan informasi tentang panggilan dari Florence. Dia segera pergi ke rumah Florence untuk mengambil pernyataannya. Informasi baru tersebut secara radikal mengubah jalannya penyelidikan. Karena sekarang jejak mengarah langsung ke kantor polisi. Selain dari kepala, ada tujuh orang lain yang bekerja di kantor polisi. Semua petugas polisi setempat dikeluarkan dari penyelidikan kematian Sonia. Siapakah yang sudah menjemput Sonia pada malam itu? Tersangka menjadi dua setelah terungkap bahwa hanya dua petugas polisi, yaitu petugas Matthews Owens dan petugas Stan Piscoya yang bertugas pada malam hilangnya Sonia. Kedua petugas itu diinterogasi. Mereka menyangkal sudah melakukan kontak dengan Sonia pada malam itu. Untuk mencari tahu yang mana diantara mereka yang berbohong, kedua petugas itu diminta untuk mengikuti tes poligraf. Tes itu dicaduakan pada tanggal 24 September 2003 di Anchorage. Owen dan Piscoya setuju untuk mengikuti tes itu dan akan melakukan perjalanan ke Anchorage dengan pesawat pada tanggal 24 September 2003. Namun perlu diingat pada tanggal 23 September, sebuah mobil polisi sudah dicuri dan kemudian ditemukan oleh petugas Owen dan dia sendiri mengaku telah ditembak beberapa kali oleh pelaku dengan Senpi. Pada tanggal 24 September, Piscoya naik pesawat dan dia terbang ke Anchorage di mana dia lulus tes poligraf tanpa masalah. Petugas Matthews membutuhkan satu hari untuk pulih dari penembakan malam itu dan karena itu dia tidak terbang ke Anchorage. Hal ini menjadikan Matthews Owen sebagai tersangka utama. Para penyelidik memusatkan perhatian kepada Matthews. Tes poligraf baru dicaduakan pada tanggal 28 September dan Matthews gagal. Ketika dia diminta untuk merekonstruksi garis waktunya tentang kejadian malam itu di mana Matthews sedang bertugas dan Sonia hilang. Matthews memberikan kesaksian yang bertentangan. Interview dengan para saksi menunjukkan bahwa tidak ada seorangpun di kota itu yang sudah melihat Matthews antara pukul 5 lewat 33 menit sore dan jam 2 lewat 50 menit pagi. Eksperimen investigasi dilakukan untuk menciptakan kembali peristiwa di malam hari pada tanggal 24 September 2003 ketika Matthews menemukan mobil curian dan diduga dia ditembak. Namun Matthews kembali memberikan kesaksian yang bertentangan dan dia bingung tentang rinciannya. Sehingga penyelidik menyimpulkan bahwa seluruh kejadian itu direkayasa. Pada tanggal 25 September 2003 saat sedang bertugas pada saat Matthews menyadari kalau dia akan mengikuti tes poligraf yang dia yakin dia akan gagal. Matthews yang mempunyai akses ke kunci mobil di tempat parkir. Dia mencuri mobil polisi yang digunakan oleh petugas selain. Matthews mengatur kejadian itu untuk mengalihkan kecurigaan dari dirinya sendiri yang tidak akan muncul untuk mengikuti tes poligraf dan ini akan menjadi alasan yang bagus. Polisi profiler menganalisi surat yang ditemukan di mobil curian itu dan menyimpulkan bahwa kemungkinan besar orang yang menulisnya dengan sengaja menyebut petugas polisi itu Babi untuk membuat semua orang mengira kalau dia bukan salah satu dari mereka. Hanya dua orang polisi yaitu Piscoya dan Matthews Owen yang ingin mengalihkan kecurigaan dari diri mereka. Matthews Owen pada saat jenazah Sonia ditemukan dia sedang libur namun Matthews tetap saja muncul di TKP. meskipun dia tidak tahu tentang hal itu informasi tentang penemuan itu tidak dikirim melalui saluran komunikasi polisi karena takut hal itu akan menyebar ke seluruh kota karena tidak ada rekan kerjanya yang melaporkan penemuan jasad itu kepada Owen namun entah bagaimana Matthews bisa muncul di TKP. Setelah berbicara dengan mantan istri Owen detektif mengetahui detail penting lainnya yang diingat oleh wanita itu bahwa pada tanggal 12 Agustus 2003 Matthews sudah menelponnya dan memintanya untuk menjemput putra mereka yang berusia 4 tahun yang sedang mengunjungi Owen hari itu lebih awal. Hal ini terjadi pada pukul 4 lewat 30 menit sore. Matthews menjelaskan kalau dia ingin berangkat kerja lebih awal karena ada seorang gadis yang hilang di kota itu. Penting untuk diketahui bahwa percakapan itu terjadi sebelum teman Sonia melaporkan Sonia hilang. Matthews mengklaim bahwa istrinya salah menyebutkan tanggal percakapan tentang Sonia. Tetapi hal ini tampaknya tidak mungkin. Mengingat mantan istri Matthews ingat bahwa itu adalah hari ulang tahunnya. Pada tanggal 25 Oktober 2003 Matthews yang berumur 28 tahun ditangkap. Tidak lama kemudian dia dipecat sebagai polisi dan merusak bukti fisik sehubungan dengan pencurian mobil polisi. Matthews Owen terus berkeras bahwa dia tidak bersalah. Setelah penangkapan Matthews beberapa wanita menghubungi polisi dan memberitahu polisi bahwa Matthews menggunakan posisinya sebagai polisi pada saat bertugas dan memaksa mereka untuk melakukan hubungan yang tidak mereka inginkan. Matthews Owen memaksa mereka dengan kekerasan dan menyuruh mereka untuk tidak pernah berpikir melaporkan kepada polisi. Karena kantor polisi akan mempercayai Owen dan polisi tidak akan mempercayai wanita pribumi. Semua wanita yang menderita akibat tindakan petugas polisi itu memiliki dua kesamaan. Pertama, mereka adalah penduduk asli dan yang kedua, mereka dalam keadaan mabuk pada saat kejadian. Dari hasil penyelidikan resmi diketahui bahwa kantor polisi setempat telah berulang kali mengabaikan laporan kekerasan tersebut. Kemudian, dua wanita yang telah dirugikan menuntut Matthews Owen dan kelambanan kantor polisi dan menggugat Kota Nom. Kedua kasus itu diselesaikan di luar pengadilan. Pada malam Sonia menghilang, Matthews bertindak dengan pola yang lazim. Mungkin dia menawarkan Sonia tumpangan pulang. Dan itulah sebabnya Sonia masuk ke dalam mobilnya. Tetapi mungkin saja, Matthews menodongkan Senpi ke arah Sonia dan memaksanya masuk ke dalam mobil. Namun tidak seperti korban sebelumnya. Sonia tidak mabuk. Sonia menolak untuk menuruti kemauan Matthews untuk memenuhi kebutuhannya. Matthews takut kalau gadis itu akan melaporkannya. Dan Matthews memutuskan untuk menyingkirkan gadis itu. Matthews akrab dengan investigasi kejahatan. Matthews memaksa Sonia untuk menanggalkan pakaiannya karena DNA Matthews mungkin tertinggal di pakaian itu. Penyidik mengetahui Matthews terlihat di kambar buru beberapa hari setelah kematian Sonia di mana dia membakar beberapa barang. Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa polisi menggali lubang yang digunakan untuk menyalakan api dan menemukan bukti di sana seperti lubang tali dari jeans dan sepatu yang cocok dengan merek baju dan sepatu yang dipakai Sonia pada malam dia menghilang. Juga ditemukan kunci yang mirip dengan kunci rumah Sonia. Penyelidik tidak dapat menentukan apa itu adalah kunci yang sama dengan kunci rumah Sonia. Selama penyelidikan, Matthew mengatakan kepada kepala polisi Noam bahwa dia tidak mengenal Sonia. Tapi tujuh orang saksi mengatakan sebaliknya. Senjata pembunuhan tidak pernah ditemukan. Tentu saja Matthews tidak menggunakan pistol dinasnya untuk melakukan kejahatan. Menurut dokumen pengadilan, catatan ancaman kepada polisi dicetak dengan printer yang dapat diakses oleh Matthews. Pada tanggal 6 Desember 2005, juri dengan suara bulat memutuskan Matthews Owen bersalah atas pembunuhan Sonia Ivanov dan dicatuhi hukuman penjara 99 tahun. Selain itu, dia ditambah 2 tahun penjara lagi karena sudah merusak bukti fisik dan setelah 34 tahun di penjara, dia akan memenuhi syarat untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Pada tahun 2007, Badan Legislatif Alaska menandatangani Undang-Undang Sonia Ivanov yang akan memberikan hukuman maksimum 99 tahun penjara untuk petugas polisi yang melakukan pembunuhan tingkat pertama saat menjalankan tugas. Matthews Owen mengajukan banding berulang kali, tetapi semua upayanya tidak berhasil. Sampai disini dulu guys ceritanya. Apa pendapat kalian tentang kasus ini guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ambil pelajaran dan hikmah dari setiap kasus. Jangan keluar malam-malam karena sangat berbahaya. Dan jangan terlalu mudah untuk percaya kepada orang lain. Berikan subscribe dan like-nya dan tekan juga notifikasinya untuk cerita yang lain. Terima kasih telah menonton!